Halo halo, kali ini Meli mau mereview cluster pelikan tipe plumeria dengan luas tanah 60 dan luas bangunan 46 kita masih dengan spesifikasi yang sama yaitu listrik underground, jadi tidak ada kabel melintang di atas bata merah, mini pil dengan kedalaman 8 meter, kemudian rumah lebih tinggi daripada jalan, oh iya dan grainase pun kita tertutup cu, kita masuk ke dalam, ini pintunya kita handle dorm ya ukuran ruang tamu ini 5x4 meter disini kita sudah siapkan instalasi AC di ruang tamu yang hitam ini pipa pembuangan air AC dan kita banyak colokan alternatif bisa digunakan untuk standing lamp hias atau menghidupkan lampu hias pohon natal seperti itu dapurnya kita pakai pintu kaca ya nah sudah kita siapkan kitchen sink di area dapur terus tembok belakang sudah tinggi dan double dinding sisa luas tanah di belakang dihitung dari pintu dapur ini 5x3,5 meter eh ada keran juga dan bak kontrol di area dapur pintu dapurnya pun tidak titik kaca, saya sih menyarankan untuk pintu kaca ini dikasih pemberat pintu gitu untuk menghindari anak-anak buka pintu terlalu kenyataan pencang dan mengakibatkan pecah atau retak pada pintu ini toilet bawah ukuran 1x2 meter full kerami ini toilet bawah ukuran 1x2 meter full kerami adalah untuk pencahayaan dan sirkulasi udara untuk toilet bawah ini tidak ada showernya ya kita menuju ke lantai atas untuk tangga kita kasih stopper biar aman dan enggak licin pada bagian tangganya lantai atas ini ada tiga ruang yaitu kamar mandi kamar tidur anak plus kamar tidur utama disini untuk toiletnya masih konsep sama full kerami ada shower dan ukuran lebih besar untuk toilet yang atas yaitu dua kali satu setengah meter kita ke kamar anak kamar anak ini memiliki ukuran 2,7 meter kali 3 meter jendela ini yang satu hidup dan yang satunya mati saran saya agar ditambahin pralis karena untuk kamar anak dengan jendela yang aktif agak berbahaya ini ukuran kamar utama lebih besar dan panjang juga dengan ukuran 4 kali 2,5 meter sekarang kita intip sisa tanah di belakang dari atas nah itu ketahuan ya dari atas bahwa bawah tembok belakang yang bata merah terpisah dengan tembok belakang yang dua lantainya jadi dia double dinding antara tembok belakang setiap kamar pun kita sediakan instalasi AC pipa plus colokannya di atas tangga ini juga ada kaca ya untuk pencahayaan area tangga sekian dulu review dari saya jadi kluster pelikan setiri ada empat tipe satu lantai dan yang dua lantai sendiri kita ada tiga tipe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati